Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langkah-langkah pekerjaan pertama masukkan bahan yang akan diukur ke dalam penjepit jangka sorong kemudian kunci hasil pengukurannya setelah hasil pengukuran sudah dikunci mari kita baca hasil pengukurannya untuk membaca hasil jangka sorong kita lihat pada skala utama jangka sorong untuk hasilnya adalah 15 mm dan kemudian kita perhatikan lagi bahwa posisi garis 0 tidak sejajar dengan garis 15 mm dan hampir mendekati garis 16 mm pada skala utama artinya masih ada koma di belakangnya untuk mencari komanya kita lihat di skala nonius dan dicari garis yang paling sejajar antara skala utama dengan skala nonius garis yang sejajar adalah 1 atau 10 mm berarti lebar diameter spidul ini adalah 15,10 mm untuk tambahan jangka sorong ini tidak hanya digunakan untuk mengukur diameter luas suatu benar tetapi juga bisa untuk mengukur diameter dalam dan terdapat suatu benar untuk mengukur diameter dalam posisikan jangka sorong seperti ini lalu baca hasilnya seperti tadi lalu baca hasilnya seperti tadi semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh